Polres Batubara gelar deklarasi damai pemilu 2019 yang dilaksanakan di Aulama Polres Batubara. Deklarasi damai ini bertujuan untuk saling menjaga kenyamanan dan kedamaian antar sesama tim pemenangan calon presiden dan wakil presiden dan seluruh partai pendukung masing-masing calon serta tim dari calon anggota legislatif yang ikut berkompetisi dalam pemilu. Dalam sambutannya Ketua KPU Batubara Muhammad Amin Lubis mengatakan pada saat ini hampir semua panitia pemilihan kecamatan telah menyelesaikan rekapitulasi tingkat kecamatan dan tinggal satu desa lagi yang masih belum direkapitulasi di PPK Tanjung Tiram dikarenakan partisipasi pemilihan presiden dan legislatif di wilayah tersebut baru kali ini mencapai angka tertinggi yaitu 77% tingkat kehadiran pemilih yang menyuarakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara. Hari ini kita bersama dengan elemen masyarakat, lega anggara pemilih, kabilih, wapun bawaslu dan para perwakilan dari partai untuk melakukan deklarasi damai pasca terlaksananya Pilpres Pilek 2019. Nah, deklarasi damai ini bertujuan agar masyarakat itu tidak terprovokasi, tidak terpengaruh dengan berita-berita hok. Dan sekarang dalam tahap perhitungan suara agar semua masyarakat khususnya Batu Bara itu bersabar menunggu hasil rekapitulasi dan rapat pleno nantinya. Kalau dari PPK itu sudah hampir semua selesai, tinggal hari ini atau besok selama-lamanya sudah semuanya surat suara dan kota suara masuk ke KPU. Dan akan dilakukan perhitungan lagi rapat pleno di tingkat KPU pada tanggal 3 Mei 2019 nantinya. Nah, kita menghimbau seluruh masyarakat Batu Bara untuk bersabar menunggu hasil daripada rapat pleno yang dilakukan KPU pada tanggal 3 Mei nanti. Deklarasi pemilih damai dibacakan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Batu Bara Ade Sutoyo yang diikuti oleh seluruh tim kampanye dan partai politik dan para pemuka agama serta tokoh pemuda dan dilanjutkan dengan penanda tanganan deklarasi pemilih damai secara bersama. Dari Sumatera Utara, Soleh Pelka Tribrata TV, Salam Tribrata! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!